oke kalau udah nyala udah aman nih bro udah nyala ya berarti posisinya benar karena untuk polaritas LED itu udah boleh terbalik kiri dan kanan coba kita tes pakai remote oke ada fungsi merah hijau biru putih oran halo balik lagi dengan channel resugar apa kabar semua Oke kali ini depan yang gue si biru nih bro dan kali ini gue mau info ke kalian bagaimana cara penggantian lampu nomor polisi ya bro ya di motor fiction R ini bro sekedar info untuk lampu plat nomor ini mengikuti lampu apa lampu kontak jadi waktu kontak on off dia akan menyala jadi bukan mengikuti lampu sendiri bro ya sangat tidak efisien sekali jadi lebih baik kita ganti dengan LED untuk lebih efisiennya bro karena lampu LED itu sangat minim daya arus kuatnya bro ya nanti gue bakal ganti dengan ini LED ini namanya LED RGB jadi bisa warna-warni ya bro ya mengikuti remote nanti gue sebenarnya disini udah gue ganti LED cuman berhubungin udah lama nanti gue buatin video baru nih sekarang ini jadi buat kalian lebih enak aja bro oke bro stay tune terus di channel gua jangan lupa di like comment share and subscribe lanjut ke video pemasangannya bro ya di sini ada baut nih baut plus nanti kita buka dengan obeng plus kalau bautnya udah kita longgarin nih ini udah longgarin ini bisa kita tarik kayak gini ini kita simpen oke ini udah terbuka nih bro untuk bagian apa namanya Mika penutupnya di sini untuk lednya juga udah agak gosong-gosong kalian lihat bisa agak hitam-hitam ya dibandingkan dengan led yang baru masih bening nah yang sebelah sini juga sama udah hitam cara bukanya gimana cara bukanya gini bro oke ini tinggal kita cabut keluar ini ya nah ini yang baru kita masukin oke ini terpasang ya tapi jangan kita langsung buru-buru pasang ini nanti kita harus cek dulu kita nyalain kontak oke kalau udah nyala udah aman nih bro udah nyala ya berarti posisinya benar karena untuk polaritas LED itu nggak boleh terbalik kiri dan kanan coba kita tes pakai remote oke ada fungsi merah hijau biru putih oran kalau kita pencet dua kali dia bakal nge-flash gitu bro oke udah bisa ya nanti kita ganti ganti warnanya nih oke ini warna putih kita set ke biru aja ya oke berarti kalau udah sudah oke nih penggantian kita matiin dulu kontaknya kalau untuk bohlam lampu bohlam ini pulak balik nggak masalah bro tapi kalau untuk lampu LED kalian waktu penggantian gini harus dites dulu karena polaritas min plusnya itu harus sama nggak boleh kebalik oke kalau udah oke jadi ini kan tadi untuk ininya bro nah ini kita pasang dulu aja kalau tadi kenapa gua lepas biar lebih gampang buka aja bro ini kita pasang lagi sama baut-bautnya pasang pakai baut plus ya bro ya ini bagian sini nih bagian sini atas nanti kita tekan tekan aja masuk sampai masuk udah masuk ya gini ya jadi tadi kan ada jarak tuh yang hitam ini jadi kalian tekan masuk aja kalau udah kalian tekan masuk nanti udah selesai bener caranya oke kalau udah kita tes lagi nyala ngelain kontak jadi ini lampu senja on kita tes ya harus lihatnya dari bawah nih bro karena dari atas nggak kelihatan jadi memang ini fungsinya buat lampu plat nomor oke kita tes merah hijau biru semua bisa ya oke semua gua pencet-pencet nih putih flash flash dia bisa gonta ganti warnanya kalau ini strobe ini dia bisa strobe bisa gonta ganti juga cuman gua gak ngerti gimana ya nah ini kayak ngefet gitu nah ini kayak apa sih gonta ganti sambil strobo oke temen gua nggak suka yang begitu kita ganti biru aja oke penggantian dari lampu nopo menjadi LED T10 RGB sudah selesai dan prosesnya sangat gampang sekali ya bro ya sangat gampang jadi penggantiannya mudah cukup menggunakan obeng plus aja nih obeng plus aja buka ini buka ini sebenernya langsung tarik aja sih gue tadi nggak usah ikutin cara gua dibuka itu ya langsung kita tarik aja oke sudah selesai thank you udah nonton video gua dari awal sampai akhir jangan lupa di like, comment, share, and subscribe dulu